Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus pada pagi hari ini Teddy Kurnia TGM habis maraton kebetulan ke daerah pedesaan dan di dalam perjalanan di pedesaan saya menyusuri sawah dan perkampungan-perkampungan di dalam perkampungan itu ada sebuah rumah yang agak berbeda dan agak unik oleh sebab itu bagaimana keunikannya ikuti terus Teddy Kurnia TGM dalam perjalanannya jangan lupa bunyikan lonceng juga sub, like, komen, dan share terima kasih ikuti terus nah ini salah satu rumah yang penampakan dari pinggir jalan yang kelihatannya memang agak berbeda dari rumah-rumah sebelumnya halamannya sangat bagus tumbuhannya juga sangat nyaman ini ada bunga merah ini ya daun merah ini di depannya itu tuh ya dan di belakang saya ada anak-anak biasa ngobrol gaya di daerah pedesaan kemudian ini ada buah lengkeng juga ya kita akan coba ke dalam bagaimana situasi di dalam bagaimana situasi di dalam kita akan lihat dari sini tuh ada juga balai-balai di sampingnya mungkin untuk ngobrol dan bercengkrama dengan keluarga nah ini rumahnya kita akan lias tapi saya juga belum permisi ini kepada yang punya rumah ini iya memang sangat bagus sekali tuh tumbuh-tumbuhannya ininya tuh dan ini kelihatannya memang dari bambu semua ini iya tuh kan bagus tuh biasa ada ayam ada ini tuh kalau di mejanya sudah ada kopi nih coba kita akan ini sepada assalamualaikum nih pintunya bagus dari jati kursinya juga bagus ini ini suasana di alam pedesaan lah seperti ini tapi memang walaupun memang di pedesaan rumah ini posisinya diapit dengan rumah-rumah tembok di sekelilingnya juga sudah bertembok tetapi dia malah memilih membuat rumah ini dari dari bambu inilah yang menjadi pertanyaan saya dan menjadi orientasi saya untuk melihat apa sih sebenarnya yang terpikir oleh si yang si empunya rumah ini gitu loh tapi memang disini saya yakin bahwa yang memiliki rumah memiliki jiwa seni yang sangat tinggi gitu ini sangat enak sekali saya udah mulai naik ke atas kemudian ada lampunya nih pokoknya sangat disesuaikan sekali ini kemudian ini tempat nyantai dan biasa kalau pagi hari ini biasanya mungkin dengan kopi ini ini ada kelihatan kopi ini dan biasa di lampung ini kopinya adalah sangat khas yaitu adalah kopi durian kalau lagi musim durian dan tunggu penayangan dari tadi kurian TGM bagaimana penyajian kopi durian itu tapi saat ini kita akan melihat bagaimana ini sementara di kiri kanannya adalah rumah-rumah tembok termasuk di depan juga walaupun memang belum selesai tapi itu pilihannya kalau orang yang memiliki dana dia akan membangunnya adalah dari tembok juga disini ada tumbuhan bunga itu sangat bagus kemudian aksesoris juga sangat bagus itu tuh ada lampu yang seperti kalau dulu adalah strongking atau petromah kemudian gagangnya gerendelnya juga sudah up to date tapi memang ini walaupun memang sudah kayu dan sudah bagus tetapi dimatchingkan dengan bambu keseluruhan ini akan menjadi lebih menarik dan menjadi artistik kita akan coba ke samping rumahnya ini ada bunga-bunga yang lagi berkembang lagi booming gitu ini aglomene emangnya sangat bagus ini ada Sumatera aglomene Sumatera terus ini terus ini dan ini salah satu yang ini juga yang ngetrend ini janta bolong dan ini sudah besar sekali karena memang dipelihara dan ini ada salah satu bunga yang saya suka ini ini kalau di tempat kawan-kawan ini bunga apa ini nih nah yang ini nih dan ini kalau malam hari sangat bagus yang kedua ini juga nih ini bunganya lebih booming ini ini sangat bagus sekali ini bunga ini nah ini ini juga bunga nih sebenarnya banyak ini dibelukar-belukar tetapi manat kalau sudah ditanam seperti ini ini akan menjadi keindahan yang sangat luar biasa nah kita akan ngobrol dengan salah satu tetangga yang tinggal di daerah sini Assalamualaikum Pak Wah enak banget ini iya Pak buat tempat-tempat kita santai iya 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 tapi sepertinya sama seperti saya tamu ini ya iya Pak ini sangat suasana sangat nyaman sekali enak dan memang didesain sedemikian rupa ini hingga jadi sejuk ya di dalam ini tuh karena sekelilingnya dibuat dari ini alang-alang iya sangat bagus sekali ini ini kalau lesehan disini sangat bagus ini kelihatan dari dari belakang ini dan biasa memang disini nih ada acara bervik ini atau bakar-bakaran ini biasanya ini ada saya lihat ada tempatnya nih mungkin ini para pemuda para warga kalau ada kegiatan-kegiatan inilah mereka mengadakannya di daerah sini ini sangat bagus sekali sebenarnya dan ini di alam pedesaan sementara adalah kalau kita nun jauh ke belakang nih ini adalah persawahan tuh ya persawahan ini nah ini nah ini saudara-saudara kalau di sekelilingnya adalah rumah-rumah yang sudah batak semua manat kala mereka memiliki dana dan materi dia pasti itu lihat tuh semuanya adalah dari batak atau batakol lah artinya dari tembok gitu tetapi justru malah rumah yang disana tuh yang tadi yang kita coba lihat itu rumahnya memang dari bambu semua tetapi sayang tadi saya kesana tuan rumahnya lagi tidak ada mudah-mudahan nanti saya akan telepon saya meminta restunya kemudian juga kita akan coba mereview bagaimana suasana di dalamnya oleh sebab itu ikuti terus perjalanan nanti di kurna TGM dan hari ini sampai sini saja mudah-mudahan yang telah like sub dan komen di Tedi Kurnia TGM mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT diberikan rizki diberikan ketenangan dan ketentraman mudah-mudahan kita lanjutin saja dengan membunyikan lonceng dari Tedi Kurnia TGM wabillahi tbq walidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh